Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkunjung ke channel kami Kami akan mempromosikan Proposal usaha kondiner kami Yaitu jajanan ku Yang terdiri dari menu takoyaki Maklor, cilor Dan sosis crispy Pada proposal jajanan ku ini Kami akan mendeskripsikan Tentang about us Pertama Yaitu latar belakang usaha yang akan kami jalankan Kedua About product Atau menjelaskan jenis usaha dan produk Yang ketiga Propose Atau mendeskripsikan tujuan usaha Yang akan dijalankan Yang keempat Market analysis Atau analisis SWOT Strategi pemasaran Dan penetapan harga produk Yang kelima Budget Atau mendeskripsikan Perlengkapan dan peralatan usaha Modal dan laba rugi usaha Yang keenam Conclusion Atau kesimpulan terhadap usaha Yang akan kami jalankan Oke Yang pertama Adalah about us Atau Tentang kami Jajananku Adalah usaha kecil di bidang kuliner Yang menjual makanan ringan Atau jajanan pinggir jalan Dengan berbagai variasi jajanan Seperti takoyaki Makaroni telur atau maklor Cilor telur atau cilor Dan sosis crispy Jajanan tersebut Jajanan tersebut telah menarik Banyak minat bagi anak-anak Remaja Sampai orang dewasa Dan orang tua Anjut Yaitu Our product Atau produk kami Yang terdiri dari Pertama Takoyaki Takoyaki Yang kedua Makaroni telur atau maklor Ketiga Cilor telur atau cilor Keempat Sosis crispy Oke Sebelum saya menjelaskan Apakah disini Anda pernah Mendengar Jajanan takoyaki Atau belum Takoyaki Merupakan jajanan khas Jepang Yang terbuat dari adonan Tepung terigu Telur Dan daging gurita Atau daging sapi Sejarahnya Pada tahun 1933 Kios takoyaki Yang bernama Ayizuya Menjual nikoyaki Yang merupakan Variasi Rajiyoyaki Yang diisi Dengan daging sapi Pada tahun 1935 Kios Ayizuya Yang mengambil ide Dari keakasi Yaki Mulai mengisi Gurita Dan telur Kedalam Rajiyoyaki Dan menyebutnya Sebagai takoyaki Namun Kami Mencoba Memvariasi Kembali Isi dari Takoyaki Tersebut Dengan Mengisi Sosis Sapi Atau Sosis ayam Dan Daun bawah Selanjutnya Maklor 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 ini Adalah jajanan Yang sudah terkenal Di berbagai kota Dan desa Terutama Dikenal oleh Anak-anak Dan remaja Maklor Sendiri Adalah Makaroni Rebus Yang dicampur Dengan telur Diberi Bumbu Yang terdiri Dari bawang merah Bawang putih Daun bawang Merica Dan garam Kemudian Dikoreng Maklor Bisa ditambah Dengan bumbu Tambahan Untuk menambah Rasa Biasanya Terdapat beberapa Pilihan Yaitu Balado Keju Jagung bakar Dan bubuk pedas Oke Selanjutnya Cilor Cilor Adalah Cilor telor Yang merupakan Jajanan khas Jawa Barat Yang terbuat dari Tepung kanji Atau Yang biasa disebut Aci Dalam bahasa Sunda Cilor Sendiri Merupakan Singkatan Dari Aci Dan telor Yang dimasak Dengan cara Aci Dibalut Dengan telur Kemudian Digoreng Oke Yang terakhir Adalah Sosis Crispy Sosis Crispy Yaitu Jajanan Yang terbuat Dari Sosis Ayam Atau Sapi Yang dibalut Dengan Adonan Tepung Terigu Dan tepung Roti Kemudian Digoreng Oke Kita menuju Bab 3 Yaitu Purpus Atau Mendeskripsikan Tujuan Usaha Yang akan Kami Jalankan Tujuan Usaha Kami Yang pertama Menambah Wawasan Kuliner Masyarakat Dengan Penggabungan Antara Kuliner Jawa Dan Jepang Yang kedua Untuk Mengolah Bahan-Bahan Makanan Yang sudah bisa Menjadi Lebih Bervariasi Dan Menarik Yang ketiga Memperkenalkan Produk Yang unik Keempat Dapat Menjadi Inspirasi Wira Usaha Baru Dalam Dunia Usaha Kelima Untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Yang keenam Sebagai Motivasi Untuk Mengembangkan Produksi Yang lebih Besar Bank 4 Market Analisis Atau Analisis SWOT Strategi Pemasaran Dan Penetapan Harga Produk Selanjutnya Analisis SWOT Atau SWOT Sebelumnya Analisis SWOT Adalah Metode Analisis Perencanaan Strategis Yang digunakan Untuk Memonitor Dan Mengevaluasi Lingkungan Perusahaan Baik Lingkungan Eksternal Dan Internal Untuk Suatu Tujuan Bisnis Tertentu SWOT Merupakan Akronim Dari Kata Kekuatan Atau Strength Kelemahan Atau Weaknesses Peluang Opportunities Dan Ancaman Atau Treat Dalam Suatu Proyek Atau Suatu Spekulasi Bisnis Keempat Faktor Itulah Yang membentuk Akronim SWOT Baik Dari Sini Usaha Kami Analisis SWOT Pertama Strength Atau Kekuatan Kami Percaya Bahwa Produk Yang Dapat Diterima Dengan Baik Di Kalangan Masyarakat Mengingat Produk Yang Dihasilkan Belum Ada Di Daerah Tersebut Yang Kedua Weakness Atau Kelemahan Kelemahan Usaha Kami Yaitu Produk Mudah Ditiru Oleh Pesain Dan Harga Bahan Baku Yang Tidak Stabil Yang Ketiga Opportunity Atau Peluang Peluang Kami Produk Ini Sudah Ada Di Daerah Lain Tetapi Produk Ini Berinovasi Dengan Kemasan Yang Menarik Minat Pelanggan Yang Keempat Trade Atau Ancaman Ancaman Yang Ada Di Usaha Kami Yang Pertama Bahan Baku Tidak Stabil Saing Yang Tidak Sehat Dan Adanya Produk Serupa Yang Dijual Dengan Harga Murah Aspek Pemasaran Cicinan Gru Menjual Makanan Ringan Yang Sangat Menarik Dan Tentunya Banyak Diminati Oleh Konsumen Di Berbagai Kalangan Yang Berdiri Dari Anak Anak Remaja Kalangan Dewasa Dan Orang Tua Karena Jajanan Ini Masih Baru Di Berbagai Wilayah Khususnya Di Lokasi Perumahan Kuri Harmoni 6 Cirengsi Penggampungan Antara Makanan Jepang Dan Jawa Ini Mempunyai Bentuk Yang Unik Bervariasi Dan Enak Rasanya Dengan Harga Yang Sangat Ekonomis Untuk Wilayah Pemasaran Sendiri Usaha Jajananku Memilih Yang Pertama Tempat Strategis Karena Tempat Usaha Penjualan Jajanan Ini Berada Di Depan Jalan Raya Dan Depan Tempat Ibadah Atau Masjid Yang Kedua Untuk Semua Kalangan Kami Memasarkan Jajanan Ini Keseluruhan Konsumen Di Semua Kalangan Seperti Anak Anak Remaja Sampai Dewasa Dan Orang Tua Yang Ketiga Melalui Group chat Online Usaha kami Mempromosikan Di Group chat Perumahan Dan Para Konsumen Bukan Hanya Bisa Membeli Di Tempat Tapi Juga Bisa Memesan Untuk Acara Acara Seperti Ulang Tahun Dan Lain Lain Dengan Menghubungi Kontakt Yang Tertera Pada Papan Pengesanan Yang Keempat Diskon Pembelian Kami Memberikan Diskon Pembelian Pertama Sebagai Promosi Dan Menarik Pelanggan Berikutnya Sustainable Packaging Usaha Usaha kami Telah Menggunakan Kemasan Yang Lama Terhadap Lingkungan Dan Dapat Didawur Ulang Kembali Seperti Memakai Karton Box Yang Sudah Banyak Dipakai Oleh Pelaku Usaha Makanan Dan Minuman Dan Diharapkan Sebagai Alternatif Untuk Pengganti Plastik Agar Tidak Terjadi Pemanasan Global Untuk Penetapan Harga Produk Sendiri Jajanan Menawarkan Harga Yang Terjangkau Untuk Menarik Minat Konsumen Harganya Sangat Terjangkau Dan Penetapan Harga Ini Berdasarkan Perhitungan Semua Harga Bahan Baku Bahan Penolong Dengan Memperhitungkan Maba Yang Secukupnya Oke Lanjut Ke Bab 5 Yang Berisikan Tentang Budget Atau Mendeskripsikan Perlengkapan Dan Peralatan Usaha Modal Dan Labah Rugi Usaha Ada pun Peralatan Yang Diputuhkan Untuk Usaha Jajanan Ku Yaitu Kompor Berjumlah 2 Buah Teflon 1 Buah Teflon Takoyaki 1 Buah Teflon Makaroni 1 Buah Panci 3 Gas LPG 2 Tabung Pisau 3 Buah Baskom 2 Buah Gelas Plastik 4 Buah Saringan 2 Buah Sendok Dan Karpuk 4 Buah Sumpit 6 Buah Talenan 1 Buah Tupperware Besar 4 Buah Dan Tupperware Kecil 2 Buah Berikut Bahan Baku Dan Bahan Pendukung Bahan Baku Ini Untuk Produksi Selama 1 Hari Yang Pertama Bahan Baku Utama Yaitu Tepung Takoyaki Tepung Terigu Tepung Tapioca Tepung Panir Makaroni Rebus Sosis Sapi Telur Dan Minyak Ada pun Bumbu Atau Bahan Pendukung Yang Pertama Ladaku Roiko Daun Bawang Bumbu Rasa Balado Jagung Manis Ayam Bawang Cabai Kering Saus Tomat Saus Pedas Mayonnaise Dan Kecap Ada pun Pengemasannya Yang Pertama Kap Karton Kantong Plastik Kecil Kantong Plastik Besar Tusuk Gigi Dan Tusuk Sate Modal Dan Investasi Modal Yang Kami Meliki Sebesar 4 juta Dan Investasi Sebesar 4 juta 45 ribu Sebagai Modal Awal Untuk Mendirikan Usaha Jajanan Modal Modal Tersebut Digunakan Untuk Biaya Produksi Yang Terdiri Dari Bahan Baku Utama Sebesar 173 ribu Yang Kedua Bumbu Atau Bahan Pendukung Satu Sebesar 97 750 Dan Bahan Pendukung Kedua Atau Pengemasan Sebesar 147 ribu Menjadi Total Fixed Cost Sebesar 417 750 Ada Pun Biaya Operasional Untuk Penunjang Usaha Kami Yaitu Sebesar 4 juta 606 Ribu Untuk Perkiraan Pendapatan Perhari Jumlah Produk Yang terjual Diperkirakan Sekitar 100 Porsi Perhari Dengan Rincian Sebagai Berikut Yang Pertama Takoyaki Sebesar 50 Porsi Kedua Maklor Sebesar 20 Porsi Ketiga Cilor Sebesar 15 Porsi Keempat Sosis Krispy 15 Porsi Dengan Harga Jual Produk Perporsi Yaitu Masing-masing Seharga 8.000 Proporsi Perhitungan Laba Atau rugi Penjualan Yang pertama Harga Pokok Penjualan Atau HPP HPP Sama Dengan Fixed Cost Atau Biaya Tetap Dibagi Jumlah Produksi Sama Dengan 417 750 Yang Didapat Di kolom Biaya Produksi Dibagi 100 Porsi Menjadi 4178 Yang Akan Dibulatkan Menjadi 4200 Sebagai Harga Pokok Penjualan Dan Yang kedua Perkiraan Laba Perkiraan Laba Sama Dengan Harga Pokok Penjualan Dikali Laba Yang Diinginkan Yaitu 4200 Dikali Laba Yang Diinginkan Sebesar 80% Sama Dengan 3360 Laba Sama Dengan Harga Pokok Penjualan Ditambah Perkiraan Laba Menjadi 4200 Ditambah 3360 Menjadi 7560 Atau Dibulatkan Menjadi 8000 Untuk Perhitungan Jumlah Pendapatan Perbulan Sama Dengan Perkiraan Pendapatan Perhari Dikali Harga Jual Produk Perporsi Dengan Rincian Sebagai Berikut Takoyaki Dengan Harga 8000 Perporsi Dikali 50 Porsi Perhari Sama Dengan 400 Ribu Maklor Dengan Harga 8000 Perporsi Dikali 20 Porsi Perhari Sebesar 160 Ribu Cilor Dengan Harga 8000 Perporsi Dikali 15 Porsi Perhari Sama Dengan 120 Sosis Krispy Dengan Harga 8000 Perporsi Dikali 15 Porsi Perhari Sebesar 120 Ribu Jadi Total Pendapatan Perhari Sama Dengan 800 Ribu Perhari Total Pendapatan Perbulan Sama Dengan Total Pendapatan Perhari Dikali 30 Hari Jadi Total Pendapatan Perbulan Sama Dengan 24 Juta Perbulan Untuk Perhitungan Laba Rugi Sama Dengan Jumlah Pendapatan Perbulan Dikurangi Biaya Operasional Perbulan Ditambah Biaya Bahan Baku Dan Bahan Pendukung Sama Dengan 800 Ribu Kali 30 Hari Dikurangi 4 Juta 606 Ribu Ditambah 12 Juta 532 Ribu 500 Menjadi 24 Juta Dikurangi 17 Juta 138 Ribu 500 Dan Didapatkan Menjadi 6 Juta 861 Ribu 500 Jadi Laba Bersih Yang Kami Dapatkan Sebesar 6 Juta 861 Ribu 500 Perbulan Berikutnya Perhitungan Analisis Titik Impas Atau Break Event Point BEP Terdiri Dari Dua Yang Pertama Perhitungan BEP Atas Dasar Kuantitatif Atau Per Unit Rumusnya BEP Atau Key Sama Dengan FC Dibagi P Dikurangi VC Dengan Keterangan BEP Atau Key Yaitu Jumlah Unit Product Yang Dihasilkan Atau Dijual FC Yaitu Fixed Cost Atau Biaya Tetap VC Yaitu Variable Cost Atau Biaya Variable P Yaitu Price Per Unit Atau Harga Jual Per Unit Kapasitas Produksi Kami Yaitu 100 Dikali 30 Hari Sama Dengan 3000 Porsi Per Bulan Dengan Biaya Variable Unit Yaitu Variable Cost Dibagi Kapasitas Produksi Sama Dengan 4.606.000 Dibagi 3000 Unit Atau Porsi Sama Dengan 1535 Selanjutnya Kita Masukkan Kedalam Rumus BEP Atau Key Per Unit Yaitu VC Dibagi P Dikurangi VC Sama Dengan FC Sebesar 12.533.500 Dibagi P Dengan Sebesar 8.000 Rupiah Dikurangi VC Yaitu 1535 Rupiah Jadi Total BEP Atau Key Per Unit Sama Dengan 1938 Unit Per Perhitungan Analisis Titik Impas Atau BEP Yang Kedua BEP Dalam Rupiah BEP Dalam Rupiah Sama Dengan BEP Dalam Unit Dikali Harga Jual Per Unit Jadi Sama Dengan 1938 Dikali 8.000 Rupiah Sama Dengan 15.504.000 Jadi Kami Harus Menjual Produk Sebanyak 1938 Unit Dan Mendapatkan Offset 15.504.000 Untuk Mencapai BEP Atau Break Event Point Atau Analisis Titik Impas Baiklah Kita Sudah Sampai Kesimpulan Atau Conclusion Kesimpulan Terhadap Usaha Yang Akan Kami Jalankan Berdasarkan Dari Ulasan Yang Telah Kami Buat Jajanan Go Ini Dipasarkan Kepada Kalangan Anak-anak Nemanja Maupun Orang Dewasa Jajanan Go Ini Dibuat Dengan Aneka Rasa Serta Bentuk Yang Bervariasi Yang Membuat Daya Tarik Tersendiri Bagi Para Pelanggan Yang Sudah Terbiasa Penggampungan Masakan Ala Jepang Dengan Resep Tradisional Menghasilkan Rasa Yang Unik Serta Berbeda Dengan Jenis Jajanan Makanan Yang Lain Lokasi Sementara Berada Di Wilayah Perumahan Puri Harmoni 6 Jiremsi Lokasi Ini Berada Di Rumah Saudara Dari Anggota Kami Terima Kasih Sudah Menonton Dan Mendengarkan Konsep Proposal Usaha Kami Semoga Dapat Menjadi Inspirasi Untuk Semuanya Mohon Maaf Jika Terdapat Banyak Kekurangan Dalam Video Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh